Halo, selamat datang kembali di channel saya, balik lagi bersama aku ya, Ranu Di video kali ini, nanti aku akan bahas soal bahasa Pekalongan Jadi, menurut aku guys, bahasa Pekalongan itu unik sekali Jadi, kalau kalian tahu, bahasa Pekalongan ini, di setiap kecamatan ini Walaupun masih satu daerah, di kota Pekalongan maupun di kabupaten Itu satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu kadang beda guys Beda baik logatnya, baik aksennya, baik bahkan kosa katanya Kosa katanya itu ada yang berbeda-beda Jadi, misal di kecamatan A itu kosa kata ini belum tentu ada di kecamatan B gitu Jadi, menurut aku unik banget sih ini, bahasa Pekalongan ini Dan kalau kalian ingin tahu, nanti kita akan bahas bersama-sama Dan nanti akan aku kasih contohnya ya Oke, tetap di channel aku, nanti aku akan kasih contohnya Dan jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian semua bisa update video-video terbaru dari aku Oke guys, langsung saja kita seksikan video selengkapnya Oke guys, yang pertama kita mulai dari kecamatan Karanganyar ya Di kecamatan Karanganyar ini juga kadang Dialognya sama dengan kecamatan Kajen maupun kecamatan Monoprigo ya Monoprigo yang nggak keselatan Ini dialognya seperti ini guys Tapi, mereka itu kalau aku ingin membayar orang-orang Gak lebih baik di baca yang itu Aku sudah tahu Lalu ada di pasar yang itu Karena gajian Lungo Setelah tidak mendedah itu Ngapak mau Lungo Arap Lungo Jadi ada Suwan Jangan ke Suwan Gajian Sekik-sek-sekik Kemudian ada bahasa di Kecamatan Doro ya Di Kecamatan Doro ini kadang juga terpengaruh juga dari Kecamatan Gedunguni Juga terpengaruh dari Kecamatan Karanganyar Juga sebagian desa di wilayah Karanganyar ini juga terpengaruh bahasa yang didoro Contohnya seperti ini Ada logat dari Kedunguni ya Di Kedunguni ini kadang terpengaruh juga dari pekajangan Di Kedunguni juga ada di sebagian di Wonoprigwa bagian utara itu juga agak-agak aksen atau berbau Kedunguni Ya atau di pekajangan gitu ya Atau di sampai kebuaran gitu ya Oke kayak gini contohnya guys Ya coi Haa ya panjang bener haa kok kue Haa dah dah nih Kok kue rangel Kok kue rangel dah dah nih Haa bener bener Aku bekelem takai 1 juta anak orang kue Kok kue haa Aku pernah Ini contohnya aku pernah Makan di warung di pekajangan ya Setelah di Dungi tunggu Aku gini bilang sama penjualnya Mbak wes mbak Aku mau ngani segondok Eeeh Esteh Tambah gorengannya loroh Haa Segondoknya Limang ewu Esteh rong ewu Tambah gorengannya loroh berarti sewu Bae Bae walong ewu mas Bae Bae itu ternyata Setelah ku tau itu Bae itu tibae Kalau dalam bahasa Indonesia itu Jadinya gitu kan Jadinya itu di total itu segitu Bae Walong ewu mas Keempat nih ada dialognya Orang seragi Orang kesesi Itu seperti ini ya Jadi Ada Ada Pengaruh ya Antara seragi kesesi dan comal itu Dialognya antara mirip-mirip Terkadang kajen juga gitu Jadi dialognya contohnya seperti ini Lah kue biasa karo kajian Joconeng kono Murah teo Oh kue Murah-murah ngonbak kai Sementetul kuban kai Yakin murah teo Gak lewat bro Loh samena parah-parah Nambah Miki tak kok Jokowi aku ngerti Ngodeganyami pak guru Lih Ngarepe Armano Lise Terus ini kemudian ada Bahasa Pekalungan Kota ya guys Bahasa Pekalungan Kota ini Kadang Juga ditemukan di Kecamatan Tiduradesa Keputatan Pekalungan Di Kecamatan Tirto ini juga Hampir-hambir mirip Terpengaruh Tiga Kecamatan itu Kadang-kadang juga ada di Pekalungan Kota juga ada Bahasa Kekalungan Kota Jadi inilah contohnya guys Bersama-tongan Kita berkutip Bersama-tongan Gereka Bersama Aku disana Kecamatan 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 ada bahasa daerah selatan Kabupaten Bekaulangan ya, daerah Panenggaran, Lebak Barang, Gendang Serang itu mereka mempunyai ngapak tapi ngapaknya seperti ini guys alah gara dan rika karena ngapusyibayong jalanan beranak, jalanan beranak, jalanan beranak dialog dari bahasa pekalungan, dari masing-masing daerah atau masing-masing kecamatan yang pada intinya ya itu ya bahasa pekalungan itu berbeda-beda dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain itu beda-beda ada ciri khas, ada logat tertentu, ada kosa kata tertentu yang tidak ada di daerah lain gitu ya dan kalau bisa aku ambil kesimpulan ya guys ada beberapa kosa kata yang di setiap daerah itu pasti ada seperti kosa kata Ho, itu Ho itu pekalungan banget itu guys jadi aku sendiri nggak tahu kalau ditulis itu huruf, cuman huruf O atau kadang ada yang di Whatsapp atau di chatting atau di SMS itu ada yang ditulis O itu huruf O aja ada juga yang ditulis O dan B ada juga yang ditulis dengan H, O, H tapi baik maupun yang di pekalungan daerah selatan maupun pekalungan kota itu kalau kata-kata Ho itu pasti ada itu ciri khas pekalungan sekali guys kemudian ada kosa kataan Dean Dean ini umumnya dibakai di daerah pekalungan bagian selatan kayak Karanganyar, Kajen, Doro di Iwano Pringungan bagian utara pun mereka udah nggak kenal Dean mereka biasanya bilang Coi Coi atau Koyoni tapi kalau di daerah Karanganyar, Kesesi, Seragi daerah pekalungan atas kemudian daerah Doro itu masih pakai Dean itu masih umum gitu terus ada lagi biasanya Singo-Singoho Singo-Singoho atau Saksingan atau dalam bahasa indonesianya itu terserah terserah itu itu kalau di daerah bagian selatan biasanya pakai Singo-Singoho atau daerah bagian selatan ya Saingan Saingan atau Saksingan itu sama terserah itu itu ragam-ragamnya ya guys ya terus kemudian ada lagi Kotomunu gitu Kotomunu itu Kotomunu itu sepertinya ya Kotomunu itu sepertinya gitu itu lazim di berbagai daerah kayak di daerah bagian atas kayak di Karanganyar, Sragi, Kajen itu juga ada Kotomunu terus ada kata kusah-katanya yang hampir punah ada kayak Miki, Mengkiki itu daerah Kesesi itu banyak daerah Mengkiki, Srebi itu banyak Karanganyar juga ada Mengkiki, Miki itu itu daerah Karanganyar yang orang-orang tua biasanya masih pakai kemudian aku juga pernah denger daerah Karanganyar itu juga ada Plakdini 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 itu apa ya aku lupa juga itu Plakdini terus juga ada apa ya itu Ganyemi itu kan daerah Sesi itu Ganyemi itu ada terus apa lagi ya terus ada Ngeti itu juga daerah Karanganyar itu ada Ngeti Ngeteni itu artinya mencari itu ada itu ya intinya kusah kata di Pekalongan itu banyak guys oke guys itu dia pembahasa tentang bahasa Pekalongan ya dan kalau kalian punya kusah kata yang belum aku sebutin di video ini silahkan curah-curah di kolom komentar ya dan kalau kalian mungkin dari logat tadi yang sudah saya videokan itu ada koreksi atau ada kesalahan kalian bisa curah-curah juga di kolom komentar ya dan kalau kalian suka video ini silahkan like dan share dibagikan di sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa update seluruh video terbaru dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum